Halo, Zain Permana disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini saya sering bahas tentang diri, relasi, dan hal-hal yang berbau psikologi. Nah, pada video kali ini saya mau mulai segmen baru, yaitu mau cerita tentang beberapa curhatan yang pernah saya tangani sebagai seorang konselor. Jadi, sejak 2008 sampai bulan Juli tahun 2020 ini, saya sudah menangani sekitar 8 ribuan cerita, baik itu cerita curhat biasa dan juga konseling. Nah, saya mau bedain dulu ya, curhat biasa sama nanti yang diperlakukan sebagai konseling. Kalau curhat biasa itu ya, teman-teman share, curhat, dan cerita itu curhat. Dan kejadiannya mengganggu saat itu aja. Jadi, yang dicurhatkan itu bisa bahagia, bisa kesedihan, bisa kemarahan, bisa gemes dan jijik, atau lagi benci bahkan sama seseorang, atau bisa hal-hal lain. Itu sekadar curhat. Hanya terjadi saat itu aja. Tapi beda dengan konseling. Kalau teman-teman itu mengalami hal-hal yang mengganggu, yang kayak tadi diceritakan di curhat, tapi bukan cuma kejadiannya pada satu fenomena itu aja, pada saat itu aja. Tapi kejadiannya berulang dan mengganggu keseharian kehidupan. Nah, kayaknya itu butuh di konseling. Nah, sudah banyak banget dari tahun 2018 sampai sekarang, sekitar 8 ribu kasus, baik itu curhatan biasa, ataupun konseling. Nah, dari situ saya akan mulai buka segmen baru, yaitu yang disebut dengan segmen curhat, di mana saya akan sharing apa yang dicurhatkan orang lain ke saya, dan saya akan bahas itu, dan mudah-mudahan dengan membahas itu, barangkali teman-teman yang punya permasalahan yang sama, bisa mendapatkan sudut pandang dari apa yang pernah saya sampaikan kepada orang yang curhat itu. Nah, kalau teman-teman suka dan berminat, jangan lupa untuk like dan subscribe, atau malah teman-teman malah pengen curhat, kalau pengen curhat atas kejadian hari ini, saat ini, atau fenomena yang lagi teman-teman alami, itu sangat gratis banget ya. Tinggal DM aja ke atfilosofiruanghati, maka akan ada admin dan tim yang profesional yang udah saya latih untuk menangani teman-teman. Tapi kalau ternyata teman-teman ketika curhat, dan mendapati bahwa ternyata gangguan yang teman-teman alami ini, kejadian yang teman-teman alami, kegelisahan, keresahan yang teman-teman alami ini, ternyata sifatnya bukan sementara, tapi terus menerus, dan kejadiannya sering dan selalu. Oke, teman-teman butuh bantuan, counseling secara profesional. Nah, di Filosofiruanghati pun kita menyediakan hal itu untuk biaya dan sebagainya, seperti apa nyamannya, itu bisa didiskusikan juga sama di DM, di direct message Instagramnya atfilosofiruanghati. Ditunggu banget ya, buat teman-teman yang mau curhat, dan juga mungkin mau counseling, tentang permasalahannya, supaya kita dapetin solusi. Jadi seringkali kalau yang curhat itu ya, cuma sekedar ingin menyampaikan, ingin dapet tanggapan, dan juga yang penting ngerilis stressnya, selesai. Tapi kalau counseling memang kita berusaha untuk minimal menghilangkan gangguan-gangguan keseharian, supaya aktivitas seharian kita gak keganggu. Satu itu, minimal itu dulu. Yang kedua, gimana caranya, kemudian bertumbuh dari situ. Bisa jadi pribadi yang lebih baik, bisa mengelola hal-hal yang mungkin tadinya bermasalah, jadi bisa lebih baik lagi. Itu counseling profesional di situ. Nah, kalau teman-teman berminat, untuk curhat, ataupun untuk counseling, tinggal hubungi link deskripsi di bawah, yaitu ke atfilosofiruanghati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti mulai video selanjutnya, di segmen curhat, saya akan bahas orang-orang, atau kisah, atau kasus, yang tentu udah disamarkan namanya, untuk kita bisa berdah bersama, dan mungkin jadi sudut pandang, untuk bisa memecahkan permasalahan tertentu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.